Saya mengamati, saya mencermati apa yang terjadi hari-hari ini dengan sebuah generasi anak muda, generasi Kristen anak muda yang bangkit. Saya melihat ada satu roh, yaitu roh ilah jaman, roh kekinian yang terus berhembus di tengah mereka. Dan waktu saya ambil waktu, saya tanya Tuhan apa yang sedang terjadi dengan generasi muda dan saya mendengar kata dari Tuhan, mereka tidak menghabiskan waktu mereka untuk menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan bukan kata favorit, kata menanti-nantikan Tuhan begitu orang mendengar itu adalah kata-kata yang membosankan, apalagi menanti-nantikan Tuhan berjam-jam itu akan sangat membosankan. Kalau saudara tidak percaya, ambil waktu di pagi hari 20 menit, 30 menit, 40 menit berdiam di hadapan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan, dengarkan apa yang dia mau bicarakan. Dan seringkali, waktu kita ambil waktu untuk menanti-nantikan Tuhan, Tuhannya juga diam. Dia juga, dia akan diam dan melihat kita menanti-nantikan Tuhan dan seringkali itu makan waktu cukup lama. Dan jiwa kita akan mulai bergejolak, kita akan bilang bahwa kita masih ada pekerjaan ini dan sebagainya, dan sebagainya. Belon handphone yang sudah terlihat banyak sekali notifikasinya, itu akan sangat menggoda kita untuk melihat. Sehingga menanti-nantikan Tuhan bukan lagi menjadi hal esensi dan menjadi hal yang penting buat hari-hari ini. Padahal di Alkitab, Tuhan Yesus yang kita sembah. Setelah Tuhan melakukan KKR yang luar biasa, Tuhan selalu ambil waktu, mendaki bukit, mencari tempat yang sepi, hanya untuk menanti-nantikan Bapak. Kenapa Yesus yang maha kuasa harus mengambil waktu menanti-nantikan Bapak? Kenapa Yesus yang penuh dengan kebenaran harus menanti-nantikan Bapak? Bukankah dia firman yang hidup dan dia tinggal bicara, dia tinggal buat mujijat, semua akan terjadi. Karena Yesus mengerti apa artinya menjadi hamba. Kekristenan zaman sekarang, banyak anak muda pelayanan mereka sudah tidak mengerti artinya hamba. Sehingga perkataan menanti-nantikan Tuhan bukan lagi hal yang penting buat generasi muda yang sedang bangkit, begitu bersemangat melayani Tuhan. Saya mau kasih satu advice, semangat yang kalian punya sudah sangat luar biasa. Lengkapi dengan investasi waktu menanti-nantikan Tuhan. Ambil waktu jam 4 pagi, sebab waktu jam 4 pagi saya pelajari adalah waktu yang cukup hening untuk membuat kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Lebih mudah dibandingkan jam 8 pagi, jam 7 pagi. Godaan sudah begitu banyak, notification sudah begitu banyak, kejaran pekerjaan sudah begitu banyak. Tapi waktu jam 4 pagi kita memutuskan menanti-nantikan Tuhan. 20 menit berlalu, 30 menit berlalu, 40 menit berlalu, 1 jam berlalu dan kita tidak mendengar apa-apa dari Tuhan. Bukan berarti tidak terjadi apa-apa dengan roh kita. Waktu 1 jam berlalu, 2 jam berlalu dan jiwa kita bisa dijinakan, jiwa kita bisa ditenangkan. Di saat itulah proses pemurnian, pengosongan diri sedang terjadi. Dan itu sesuatu yang sangat disukai oleh Tuhan. Sebab hanya pada waktu kita kosong, dia bisa bicara. Waktu kita sangat sibuk, dia tidak bisa bicara. Kenapa? Karena akan terinterupsi begitu banyak ide-ide di jiwa kita. Begitu kita mengambil waktu menanti-nantikan Tuhan, proses pengosongan diri terjadi. Di mana proses pengosongan diri kita mau berkata, Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupku. Karena itu aku mengambil waktu menanti-nantikan perintahmu. Karena itu aku mengambil waktu menunggu mandatmu. Dan aku tidak akan bergerak dari ide kreativitas dari jiwaku sendiri. Sebab aku butuh yang ilahi, aku butuh rohmu mengalir ke dunia ini dan berbicara ke dunia ini. Sebab jika aku mengeluarkan ide bagaimana menarik jiwa, bagaimana melakukan ini dan itu semua hanya soal daging. Karena itu seseorang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang itu mengerti siapa dia, siapa Tuhan. Orang itu mengerti kehambaan. Orang itu mengerti bahwa di dalam jiwanya begitu banyak ego, begitu banyak pride yang harus dimurnikan. Sehingga proses pengosongan diri diubah menjadi kekuatan. Dan proses pengosongan diri yang diubah menjadi kekuatan, Tiba-tiba akan mengalami sebuah fase penyatuan antara umat manusia dengan Tuhan. Hanya pada waktu itulah kekuatan ilahi akan mengalir dengan sangat murni dari diri seseorang. Menanti-nantikan Tuhan Galatia 5 ayat 5 berkata, Dan Yesaya 40 berkata bahwa Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan apa? Kekuatan roh. Bukan kekuatan dari jiwa, semangat muda. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan lari, mereka akan jalan, mereka tidak akan pernah menjadi lelah. Kenapa mereka tidak pernah menjadi lelah? Sebab kekuatan roh itulah yang bekerja dari dalam diri mereka. Mari kita berdoa. Tuhan aku berdoa untuk generasi baru yang bangkit. Biar rohmu menghembuskan nafasmu di jiwa dan di roh mereka Tuhan. Sehingga mereka menganggap menanti-nantikan Allahnya. Mendengar Allahnya di pagi hari, di saat semua hening. Adalah hal yang penting dan itulah esensi dari kekristenan Tuhan. Buat generasi muda mengerti dan buat semua orang Kristen mengerti. Buat mereka yang sudah tidak lagi menanti-nantikan kau. Aku berdoa Tuhan. Buat semua umatmu di seluruh dunia. Mereka terpanggil untuk kembali mengambil waktu menanti-nantikan kau. Mendengar dan menjalankan mandatmu lewat apa yang mereka dengar. Karena mereka menantikan kau. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton.